Intro Bupati Minahasa Dr. Insinyur Reiki Oktavian Roring MSI Pada Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 menggelar Ibadah Syukur Perayaan Hari Ulang Tahunnya ke-61 Tahun Ibadah Syukur digelar secara sederhana serta menerapkan protokol kesehatan dilaksanakan di dua tempat yakni di Rumah Dinas Bupati Minahasa dan di lokasi wisata Pantai Mahembang Bukit Tinggi Ibadah Syukur pertama digelar dengan pelayanan doa dari BPMJ Gemi Meria yang bertempat di Rumah Dinas Bupati Minahasa dilaksanakan bersama keluarga dan dihadiri sejumlah kerabat dan pejabat kelingkungan Pemkap Minahasa Sementara Ibadah Syukur yang kedua Perayaan Hari Ulang Tahun yang ke-61 Tahun Bupati Minahasa digelar di pesisir Pantai Mahembang Bukit Tinggi yang dipimpin langsung Ketua Badan Pekerja Sinode Gemim, Pendeta Dr. Hein Arina Di sela-sela perayaan ulang tahunnya ke-61 Tahun suami tercinta dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Minahasa Diteranda PDCHM Roring Lumanau SIP ini mendatangi sejumlah panti asuhan dan panti jompo untuk berbagi kasih dengan para anak yatim dan para lansia serta memberikan bantuan simbolis berupa sembako untuk keluarga yang kurang mampu didampingi istri dan ibunda tercinta saat menyalakan lilin angka 61 tahun serta memberikan kesaksian rohani banyak yang mencari harapan Bupati di usianya yang ke-61 Tahun Kami mohon kiranya tolong doakan terus keluarga kami saya istri, anak-anak, cucu-cucu bersama mama di usia yang ke-87 Tahun dalam kami menjalani hidup dan kehidupan keluarga tapi tolong topang terus saya bersama Pak Wakil Bupati dalam mengembang tugas amanah rakyat untuk menjalankan tugas pelayanan pemerintahan pembangunan sosial kemasyarakatan Tuhan berkenan hingga 2023 dengan sehat sejak telah itu tentu yang kami mohon tetapi juga dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mohon kepada rekan-rekan marilah kita bersama-sama seiring sejalan satu visi, satu misi untuk membangun Minahasa tetapi juga satu visi, satu misi untuk membangun Sulawesi Utara sementara itu Wakil Bupati Minahasa, Robi Dondokami SSI yang juga merupakan teman semasa SMA Bupati yang didaluat memberikan sambutan mewakili pemerintah maupun pribadi menunturkan tentang sosok pribadi Bupati Ror yang mulai dalam bekerja baik itu di pemerintahan maupun sebagai pelayan umat di mata saya tidak ada kurangnya saya mengatakan beliau sudah paripurna dalam konteks pelayanan itu sudah sangat luar biasa sekian tahun melayani dalam konteks pendidikan juga S3 itu saya rasa sudah pendidikan paling tinggi yang ada di muka bumi Indonesia ini beliau kalau torang dua bahan cerita naluri politik ada naluri birokrat ada itu kelebihan beliau sehingga ketika kita berdua ada diperadabkan dengan satu masalah selalu clear itu yang saya selalu banggakan beliau kalau hari ini seperti di khutbah yang tadi itu penatua Bapak Oli Oktavian Dori ini di dalam pelayanan yang luar biasa itu saya merasakan kenapa beliau di setiap kegiatan selalu mendahulukan Tuhan setiap kegiatan kita bergerak kemanapun selalu didahulukan dengan doa itulah kalau saat ini tidak ada kurangnya beliau saya mengatakan paripurna dalam segala hal Terut hadir memberikan ucapan ulang tahun Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Frismuntu Esos Kapolres Minahasa AKBP Deni Situarang S.I.K Kapolres Tomohon AKBP Bambang Gatot Dandim 1302 Minahasa Herbert Andi Sinaga Ketua Pengadilan Negeri Tendano Iko Sujat Miko S.H Gajari Minahasa Rahmat Budiman Taupani S.H Ketua DWP Minahasa Yudianti Komaling Tamu Undangan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stepen Kando Yengki Gerungan Jajaran Kabupaten Minahasa Dan para anggota DPRD Kabupaten Minahasa Streaming News The TV Jajaran M prosecutors Jajaran M Jajaran M